Intro Ingat dengan Kombes Paul Budi Herdi dan Kombes Murbani Budi Pitodo Dua perwira tinggi tersebut sebelumnya harus terbuang karena terlibat kasus Hebo Ferdi Sampo yang menewaskan ajudannya Brigadir Nofrian Soyo Suwa Kutabarak atau Brigadir J pada tahun 2022 Kini setelah dua tahun kasus itu berlalu, kabar terbaru keduanya kembali mendapat jabatan Jabatan baru itu setelah Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo mengeluarkan surat mutasi tertanggal 1 Agustus 2024 Kombes Paul Budi Herdi kini dimutasi menjadi kepala bagian pelayanan hak Biro Perawatan Personel SSDM Polri Sebelum mendapat sanksi atas kasus Ferdi Sampo, Budi adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan Ia dihukum karena salah memberikan keterakan Yang mana Budi menjelaskan kronologi kejadian tewasnya Brigadir C Karena terjadi baku tembak antara korban dan ajudan Ferdi Sampo lainnya Brigadir Richard Eliezer Namun faktanya Brigadir Eliezer menembak Brigadir C atas perintah Ferdi Sampo Lalu Kombes Paul Murbani Budi Pitodo, mantan Kabak Renmin Divisi Propam Polri sebelum sanksi mutasi ke Yanma Polri itu Kini menjabat sebagai IRBIT Jemen SDM II ITUEL III ITUASUM Polri Murbani sebelumnya dijatuhi sanksi mutasi bersifat deposi berdasarkan keputusan Sidang Komisi Kode Eti Polri pada September 2022 Putusan hasil Sidang Komisi Kode Eti kepada Kombes Murbani juga membuat sanksi etika Yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah Ia melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tidak profesional saat bertugas cerkat kasus kematian Brigadir C Atau dafriensa Yosua Kutabarat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia